Intro Shalom semuanya Selamat pagi Senang bisa kembali ke CLCC Sepanjang pelayanan hari ini Ada kaitannya tentu dengan visi gereja di tempat ini Yaitu menjadi murid Kristus Maka saya ingin membagikan pelajaran Tentang penyangkalan diri Dan saya bagi menjadi tiga sesi Saya bagi di kebaktian pertama, kedua, dan ketiga Dan ini akan saling berhubungan Tapi di kebaktian pagi ini Saya mau buka pelajaran ini Dengan sebuah pelajaran Yang saya beri judul Rahasia penyangkalan diri Apa judulnya saudara? Rahasia penyangkalan diri Nah mengapa Pengajaran ini menjadi begitu penting Buat kita? Karena saudara perlu memahami Bahwa beragama Kristen Tidak menjadikan kita otomatis Menjadi seorang murid Kristus Satu kabar buruk buat saudara Bahwa kita berpikir bahwa Ketika kita memutuskan untuk menganut agama Kristen Dan akhirnya kita tergabung dengan salah satu gereja Dan menjadi jemaat di sana Maka kita berpikir bahwa Keputusan itu menjadikan kita sebagai seorang murid Kristus Nah saudara perlu memahami bahwa ternyata Kalau kita gali ke Alkitab Maka saudara akan menemukan bahwa ternyata Ketika kita percaya kepada Yesus Tidak membuat kita menjadi murid Yesus Saya yakin bahwa untuk menjadi murid Saudara harus percaya dulu Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Tidak menjamin bahwa kita sudah menjadi murid Nah waktu saya renungkan ini Maka saya menyimpulkan satu poin penting Bahwa setiap orang percaya Pasti rindu untuk menjadi murid Saudara setuju itu? Setiap orang percaya Pasti rindu untuk menjadi murid Tetapi tidak semuanya siap menjadi murid Saya ulang Ini penting sekali Karena setiap orang percaya Kalau ditanya Apakah engkau rindu untuk menjadi murid Karena ternyata kalau kita tanya itu Kepada satu persatu orang percaya Maka jawabannya adalah Saya rindu Tetapi sangat disayangkan Tidak semuanya siap untuk menjadi murid Kristus Nah saudara perlu memahami ini Mengapa? Karena ternyata Yang menjadi goal Tuhan Adalah bukan menjadikan dunia Menjadi orang yang percaya kepadanya Saudara setuju itu? Kita menurut saya kurang tepat dalam berdoa Kita selalu berdoa Tuhan Jadikan dunia ini percaya kepada Tuhan Padahal ternyata itu bukan menjadi goalnya Tuhan Karena kalau saudara baca di Matius pasal 28 Yesus berkata Jadikanlah semua bangsa apa saudara? Muridku Berarti ternyata Bukan sebatas percaya Tapi saudara harus Sungguh-sungguh siap untuk menjadi murid di hadapannya Nah mengapa saya katakan Setiap orang percaya rindu untuk menjadi murid Tetapi tidak semuanya siap menjadi murid Ada satu contoh Yang kita bisa temukan Yaitu dalam slide ini Coba lihat ini Di dalam Markus pasal 10 Ayat 17 Ayat 21 Sampai dengan ayat 22 Kalau saudara temukan Dan saudara lihat baik-baik di depan Perhatikan baik-baik kisah ini Pada waktu itu Yesus apa saudara? Berangkat untuk meneruskan perjalanannya Datanglah seorang Apa saudara? Berlari-lari Pertanyaan saya Bukankah berlari-lari itu menunjukkan keseriusan? Ini tidak nyantai jalannya Dia lari Dia kejar Yesus Selanjutnya Mendapatkan dia Dan sambil Apa saudara? Bertelut Di hadapannya Di hadapan Yesus Ia bertanya Coba saudara lihat kesungguhan dari Orang ini Perhatikan baik-baik Guru yang baik Apa yang harusku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Tetapi Yesus memandang dia Dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekuranganmu Saya loncat ayatnya Karena waktunya singkat Jadi saudara nanti bisa baca secara keseluruhan Di dalam Di rumah saudara Perikop ini Coba perhatikan Tetapi Yesus memandang dia Dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah Juallah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di surga Kemudian datanglah Apa saudara? Kemari Dan apa saudara? Ikutlah aku Mendengar perkataan itu Ia apa saudara? Menjadi kecewa Lalu pergi Dengan Sedih Sebabanya Kartanya Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya Dia ini sudah lakukan firman Tuhan Yesus bilang Sudah lakukan ini? Oh saya sudah lakukan itu sejak dari muda Tetapi yang menarik Perhatikan baik-baik Waktu Yesus berikan sebuah Perintah Yang terakhir Ternyata anak muda ini Syok Kalau saudara perhatikan di ayat 22 Mendengar perkataan Ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Pertanyaan saya Apa maksudnya dia pergi dengan sedih? Berarti sebetulnya dia ingin ikut Yesus Sebetulnya Saya ulang sekali lagi Sebenarnya hatinya Rindu untuk ikut Yesus Cuma masalahnya dia tidak siap Bayar harga Untuk menjadi seorang Murid Yesus Anak muda ini sudah percaya Tuhan Tadi saya katakan Ketika saudara percaya kepada Tuhan Tidak menjamin otomatis Saudara menjadi murid Tuhan Saudara perlu pahami ini Karena saya melihat bahwa banyak orang terkecoh Mereka berkata Saya murid loh pak Loh dari mana kita tahu bahwa kita murid Saya sudah datang ke bakti yang setiap minggu Pertanyaan saya Apakah menjadi murid cukup Dengan sebatas kita hadir di kebaktian tiap minggu Saya tunjukkan ayatnya Bagaimana dengan ayat ini Di dalam lukas pasal yang ke-14 Ayat 25 sampai ayat 27 Dan ayat 33 Perhatikan baik-baik ayat ini Pada satu kali Banyak orang berduyun-duyun Mengikuti Yesus Dalam perjalanannya Jadi Yesus itu Diikuti oleh orang banyak Nah perhatikan Sambil berpaling Ia berkata Kepada mereka Siapa mereka ini Orang-orang yang sedang ikut Yesus Nah perhatikan baik-baik Ayat yang ke-26 Jikalau seorang datang kepada aku Dan ia tidak membenci Bapaknya Ibunya Istrinya Anak-anaknya Saudara-saudaranya Laki-laki atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia Apa saudara? Tidak 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 Dapat Menjadi Muridku Maafkan saya mesti ngomong Yang tidak enak Untuk jadi jemaat CLCC Tidak butuh harga bayar Cukup rajin saja Sudah cukup Tapi untuk menjadi murid Ternyata modalnya Tidak cukup kerajinan Ayat ini dengan tegas Dan yang ngomong bukan Petrus Paulus Tapi yang ngomong Yesus sendiri Dia katakan Ia Tidak Dapat Menjadi Muridku Selanjutnya Kalau saudara perhatikan Baik-baik di dalam ayat 27 Barang siapa Tidak memikul salibnya Dan mengikut aku Ia Kembali dua kali Dikatakan Tidak Dapat Menjadi Muridku Nah kalau saudara baca Dalam ayat selanjutnya Yesus mengibaratkan Bahwa kalau orang ikut dia itu Seperti orang Mau bangun menara Dia bilang Kalau mau bangun menara Tidak cukup modal emosi Harus duduk dulu Hitung biayanya Artinya Waktu saya renungkan ini Saya menyimpulkan Bahwa untuk jadi murid Itu tidak cukup emosi Tapi dengan pertimbangan Dan perhitungan Nah Yesus katakan Ia Tidak dapat menjadi muridku Nah menurut saya Ayat 26 Ayat 27 Masih tidak terlalu susah Untuk jadi murid Tapi bagaimana dengan Ayatnya yang ke 33 Ayat 33 Demikian pula lah Tiap-tiap orang diantara kamu Yang tidak melepaskan dirinya Dari segala miliknya Tidak dapat Menjadi muridku Sebanyak tiga kali Tuhan berkata Kalau kamu mau jadi muridku Kamu harus gini Kamu harus gini Kamu harus gini Dan kalau kamu tidak memenuhi syarat ini Kamu tidak dapat jadi muridku Saudara bisa jadi anggota Jemaah Selsisi Ya Saya setuju Tapi tidak menjamin Membuat saudara jadi murid Yesus Saya berdoa Supaya orang-orang yang ada di ruangan ini Bukan cuma hanya Believers Tapi disciple Karena yang jadi goalnya Tuhan Tidak puas kalau saudara lihat Saya sudah percaya engkau Tuhan Oke Tuhan menghargai itu Tapi Tuhan tidak puas Saudara berhenti di titik itu Tuhan ingin saudara bertumbuh Untuk berkata Tuhan saya mau bayar harganya Karena Tuhan panggil saya Untuk menjadi murid di hadapanmu Nanti kebaktian kedua Saya akan jelaskan bahwa Kenapa Untuk menjadi murid itu sangat penting Tapi di kebaktian pagi ini Saya ingin menjelaskan poin ini Coba lihat Berarti Saya simpulkan Ada tiga syarat untuk menjadi seorang murid Di hadapan Tuhan Mungkin saudara sudah jadi murid di hadapan gembala saudara Tapi apakah saudara sudah jadi murid di hadapan Yesus Itu lain cerita Mungkin saudara sudah jadi murid Dianggap oleh pemimpin home saudara It's okay Tapi apakah saudara sudah menjadi murid di mata Yesus Itu lain cerita Nah itu sebabnya Betapa pentingnya untuk kita lihat Dan kembali ke Alkitab Bahwa ternyata ada tiga syarat mutlak Dan tidak ada diskon ternyata Dan yang aneh dari Yesus adalah Standarnya tinggi sekali Standarnya tinggi dan dia Tidak turunkan standar Kalau kita kan kalau sudah standarnya ketinggian Terus banyak orang meluh Kayaknya ketinggian deh Udah turunin dikit deh Diskon 10% Terus kalau udah tambah Nggak populer lagi Diskon lagi 20% Sampai akhirnya nggak ada yang suka Dan apa yang terjadi Kita bilang udah deh Siapa aja yang mau Tidak ada lagi syaratnya Nah Yesus Tidak seperti itu Kalau saudara masih ingat Di dalam Injil Yohannes pasal 6 Alkitab katakan disitu bahwa Ternyata ada banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus Yang tersisa cuma 12 Coba saudara rasakan Perasaan Yesus saat itu Dari banyak yang ikut Protol satu-satu tinggal Tersisa 12 Kalau saudara jadi Yesus Apa yang saudara lakukan Kita akan bilang Kita nanti bicarakan baik-baik Semuanya bisa dicari solusinya Win-win solution Tapi ternyata Yesus Tidak seperti itu Yesus bahkan tantang 12 yang tersisa Dan dia bilang gini Kamu tidak mau pergi juga Artinya Yesus Tidak tergila-gila Dengan jumlah Kalau kita Sangat panik Sama jumlah Tapi Yesus Tidak pernah panik Sama jumlah Artinya Yesus Pastikan yang ikut dia Itu bukan cuma Sekedar ikut-ikutan Tapi mereka tahu Betul apa yang sedang Mereka lakukan Nah hari ini Saya berdoa Supaya saudara mulai Mengevaluasi ulang Dan bercermin Dari kebenaran ini Sudahkah Kita menjadi murid Di hadapan Tuhan Yaitu apa syaratnya Mengasihi Tuhan Lebih dari Apapun Yang kedua Menyangkal diri Dan memikul salib Apa saudara Setiap hari loh Bukan cuma setiap minggu Setiap minggu lebih murah Tapi ini setiap hari Menyangkal diri Memikul salib Dan bukan hanya itu Menurut saya Paling fatal Dan paling berat Menurut saya adalah Yang ketiga Melepaskan diri Apa saudara Dari segala miliknya Lalu ada yang bilang begini Sama saya Berarti apa saya mesti Jual semuanya Bukan itu esensinya Esensinya adalah Saudara harus Menyerahkan seluruh Kepemilikanmu Kepada Kepemilikan Yesus Dan sejak saat itu Engkau hidup Sama seperti Pagawai Negeri Dimana semua Yang ada dalam hidupmu Itu cuma Hanya inventaris Dari kerajaan Allah Saudara bisa Bisa ikuti saya Sama disini Makanya semakin banyak Kekayaan saudara Semakin banyak Yang harus dilepasin Orang miskin Kayaknya lebih gampang Bahkan dia bilang Enggak ada yang perlu Dilepaskan pak Dalam saya Karena enggak punya apa-apa Sebenarnya Yang kaya raya Bila Aduh banyak sekali Masalah yang perlu Dilepaskan Jadi saya Tuhan enggak Tuhan enggak mau Saudara miskin Sudah bisa paham Sampai disini Tapi intinya Kalau engkau Mau jadi muridku Engkau harus Lepaskan Serahkan semua Yang kau miliki Menjadi milikku Dan sejak saat itu Akulah yang memiliki Total seluruh hidupmu Dan ini enggak mudah Sudah Enggak semurah Datang kebaktian Enggak semurah Cuma jadi anggota gereja Salah satu gereja Di Bandung Sekarang Pertanyaan saya Lihat ke titik ini Sadarkah saudara Bahwa panggilan menjadi murid Adalah panggilan yang Tidak populer Saya ulang Panggilan menjadi murid Ternyata adalah panggilan Yang tidak populer Kenapa? Karena terlalu mahal Harganya Terlalu mahal Harganya Itu sebabnya Ketika saya renungkan Poin ini Saya jadi ingat Satu karintus satuet Yang ke delapan belas Yaitu apa? Firman Tuhan katakan Sebab pemberitaan Apa saudara? Tentang salib Memang adalah Apa saudara? Kebodohan Jadi kalau orang dunia Lihat kita Ini orang geblek kali ya Sangkal diri tiap hari Hidup kok gak enak banget Bukankah kita sebetulnya Punya kebebasan Melakukan apa yang kita inginkan Sementara untuk menjadi murid Kau harus pikul salib Setiap hari Sangkal diri Gak enak banget Dan saya mau katakan Kepada saudara Orang dunia Lihat kita kan Geleng-geleng Dan bilang ini orang-orang bodoh Ini kumpulan orang-orang bodoh Tetapi saya tertarik Dengan kalimat berikutnya Perhatikan baik-baik Ayat ini Sebab Pemberitaan tentang salib Memang adalah Apa saudara? Kebodohan Bagi mereka Yang akan binasa Tetapi bagi Apa saudara? Bagi kita Yang diselamatkan Jadi orang dunia Yang gak pernah Mengalami kasih Tuhan Itu bodoh Tapi kalau saudara Yang pernah mengalami kasih Tuhan Itu gak bodoh Saya bisa paham Sampai disini Makanya Betapa pentingnya Kita mengalami Karya keselamatan Yesus Nah waktu saya renungkan Ini saya jujur Saya bergumul Dan saya bilang gini Tuhan Kok ongkosnya mahal banget Menjadi murid Menjadi murid itu Kok ongkosnya mahal banget Waktu saya Memerendungkan ini Apa yang menghibur saya Roh kudus Ucapkan kalimat ini Dan saya tuliskan Dalam powerpoint ini Saudara-saudara Bahwa harganya Memang mahal Tapi kualitasnya Sangat layak dibayar Saudara perlu curiga Saya ulang sekali lagi Saudara perlu curiga Saudara suka Shopping online Kalau saudara Kalau saudara Shopping online Maka saudara Cari satu produk Maka biasanya Ada harga yang termahal Dan harga yang termurah Produknya bisa sama Tapi belum tentu Kualitasnya sama Bisa produk ori Bisa kawai 1 Kawai 2 Kawai 3 Saya mau tanya Untuk saudara Ngerenung Pagi ini Kalau sampai Harganya mahal banget Berarti saudara Harus curiga apa Apa curiganya Pasti kualitasnya Berbeda Saudara setuju Ada barang Ada harga Kalau sampai Harganya mahal Berarti kualitasnya Luar biasa Nah masalah dari Banyak orang percaya Waktu berkata Aduh harganya mahal banget Udah deh makanya Saya cukup jadi Kristen aja Nah masalahnya Tuhan gak ingin Saudara berhenti di titik Cuma jadi Kristen Tuhan ingin Saudara hidup Sebagai seorang Murid Kristus Amen saudara Nah sekarang Saya sampai ke titik Penting di pelajaran ini Sadarkah saudara Bahwa tanpa Perjumpaan Dan pengalaman Pribadi dengan Tuhan Maka mustahil Seseorang jadi murid Saya ulang Sadarkah kita Bahwa tanpa Perjumpaan Dan pengalaman Pribadi dengan Tuhan Maka mustahil Seseorang Menjadi murid Saudara masih ingat Paulus berkata Aku telah lepaskan Semuanya Dan menganggapnya Sampah Nah pertanyaannya Kenapa Sampai dia bisa Relah lepaskan Semuanya Karena dia telah Menemukan sesuatu Yang lebih bernilai Dan berharga Dari semua Yang dia miliki Yaitu Yesus Makanya Kalau orang Masih susah Bayar harga Jadi murid Saya curiga Jangan-jangan Saudara baru Beragama Kristen Dan saudara Belum punya Pengalaman Pribadi Dengan Tuhan Saudara bisa Paham Sampai disini Karena kalau Saudara belum punya Pengalaman Pribadi Saudara cuma Baru tahu Tentang Tuhan Saudara baru Baru cuma Ikut-ikutan Jadi Kristen Tapi saudara Belum punya Pengalaman Pribadi Perjumpaan Dengan Tuhan Susah Untuk saudara Lepaskan Segala sesuatu Sangkal diri Pikul salib Itu gak enak Nah masalahnya Hari ini Saya katakan Tanpa Perjumpaan Dan pengalaman Pribadi Dengan Tuhan Mustahil Seseorang Menjadi murid Nah waktu Saya renungkan ini Saya tiba Pada satu Poin penting Tentang pemuridan Poinnya adalah ini Panggilan Menjadi murid Itu ternyata Bukan sebatas Untuk belajar Ilmu Tapi juga Untuk mengenal Kata murid Itu identik Dengan belajar Masalahnya Belajar Belajar Hati belajar Hati belajar Nah itu Sudah terpatri Dalam kehidupan Pemikiran banyak orang Bahwa menjadi murid Itu identik Dengan Belajar Nah saya mau katakan Kepada saudara Kalau saudara Baca kitab Baik-baik Bahwa ternyata Menjadi murid Bukan cuma sekedar Belajar ilmu Tentang Tuhan Tetapi ternyata Panggilan menjadi murid Adalah panggilan Untuk mengenal Tuhan Nah saya ulang sekali lagi Apa rahasia penyangkalan diri Nah kenapa saya pilih judul Rahasia penyangkalan diri Kalau saudara tidak tahu rahasianya Saudara akan susah dan berat Menyangkal diri Nah hari ini Saya mau bocorkan rahasianya Bahwa ternyata Kalau saudara tahu rahasianya Saudara akan mulai sadar Bahwa ternyata penyangkalan diri Tidak seberat Dan tidak sesusah Apa yang kita pikir Nah hari ini Kita akan belajar Bahwa ternyata Panggilan menjadi murid Bukan cuma sebatas belajar Belajar firman Ikut pemahaman alkitab Itu bagus Saya saudara bisa paham Sampai disini Bukan berarti itu tidak berguna Itu berguna Nanti di kebaktian ketiga Saya akan jelaskan Apa poin pentingnya Perbedaannya Tentang belajar firman Nah tetapi Di poin ini Saya katakan bahwa Ternyata murid Itu bukan cuma belajar Tapi murid itu bergaul Sampai engkau kenal Secara pribadi Nah poin penting Selanjutnya Yang kita perlu pelajari Adalah ini Saudara sadar enggak Semakin kita mengenal Seseorang Maka semakin kita mengenali Kelemahan-kelemahannya Saudara pernah Terkagum-kagum Sama seseorang Karena karismanya Sampai orang ini Udah mirip banget Sama Tuhan kelihatannya Sobalah bergaul Makin dekat sama dia Sehebat-hebatnya orang Pasti semakin dekat Saudara lihat kelemahannya Ya ampun Ternyata gini Ya ampun Ternyata gini orangnya Ya ampun Ya ampun Sampai makin lama Makin ilfil Tapi yang luar biasa Dengan Tuhan Semakin saudara Kenal Tuhan Semakin saudara Akan bertumbuh Dalam kekaguman Dan rasa cinta Terhadapnya Ada banyak suami-suami Atau istri-istri Biar gini Waktu pacaran Aduh Mantap sekali Pak Saya tahu ini pasangan dari Tuhan Tapi begitu nikah Udah hidup bareng Mulai Udah saya nyesel sekali Pak Kenapa? Karena waktu kita makin bergaul Makin kelihatan Kelemahan-kelemahannya Tapi saya mau beritahu Tuhan kabar baik buat saudara Kenali Tuhan lebih lagi Semakin kau kenal dia Semakin kau menemukan Kelebihan Kelebihannya Dan inilah yang menjadi rahasia Untuk kita bisa bayar harga Menjadi seorang murid Nah kalau saudara Nggak bertumbuh Dalam pengenalan Dan pengalaman Susah Bayar harga Jadi murid Saya ulang sekali lagi Rahasia untuk bayar harganya Saudara harus kenali dia Alami dia Baru saudara Tahu caranya Dan bagaimana bayar harganya Nah waktu saya renungkan ini Maka poin selanjutnya adalah ini Saudara sadar Bahwa tanpa mengasihi Tuhan Maka mustahil kita langgeng jadi murid Saya ulang Saudara sadar Bahwa tanpa mengasihi Tuhan Maka mustahil kita langgeng jadi murid Saudara boleh saja Mengambil keputusan untuk jadi murid Dan saudara menjalani 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 Dan akhirnya apa yang terjadi Belum tentu loh saudara Karena di dalam Injil Yohanes pasal 6 Ayat 66 Perhatikan baik-baik Ayat itu saya tidak sempat catat disini Bahwa ternyata ada banyak murid Yang meninggalkan Yesus Dan tidak lagi mengikuti dia Berarti pernah jadi murid Tapi akhirnya Tahan tidak kuat Dan akhirnya putuskan untuk Berhenti ikut Yesus Nah waktu saya renungkan ini Ini terjadi dalam 2 Timotius pasal 4 Ayat 10 Karena Demas Ini adalah salah satu murid Daripada Paulus Karena Demas Apa saudara Telah mencintai dunia ini Dan Meninggalkan aku Nah ayat ini jadi remah buat saya Dimana gini Begitu saudara Tidak lagi mencintai Tuhan Tetapi mencintai dunia Maka saudara sudah tidak bisa lagi Mengikuti Yesus Nah kenapa Ini menjadi penting Saya akan masuk ke titik ini Coba lihat ayat ini Matius pasal 22 Ayat 36 Sampai 39 Apa yang Alkitab katakan Perhatikan Setiap gambar itu pasti ada alasannya Saya pilih Pasti ada artinya Apa artinya Perhatikan ini Guru Hukum manakah yang terutama Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup Digunakan kata Yang paling penting Dalam hukum Taurat Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama Dan apa saudara Yang pertama Dan selanjutnya Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu New Living Translation Digunakan kata Equally important Ialah apa saudara Kasihilah Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Nah saya tertarik dengan Ayat 40 nya Perhatikan kata ini Pada Apa saudara Kedua hukum inilah Tergantung Seluruh hukum Taurat Dan kitab Para nabi Nah kenapa saya pilih gantungan Ternyata mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama Semua hukum yang lain itu Tergantung pada hukum itu Kalau hukum itu fatal Kalau hukum itu lepas Semuanya jadi berantakan Sudah bisa ikuti saya Sampai disini Nah masalahnya adalah Tuhan bilang begini Hukum yang terutama Dan paling penting Adalah kasihilah Tuhan Alamu Dan kasihilah sesamamu Karena semua hukum-hukum yang lain Itu tergantung Pada kedua hukum ini Berarti Waktu saya menyimpulkan ini Betapa pentingnya Mengasihi Tuhan Sudah bisa paham sampai disini Kalau saudara Mengasihi Tuhan Semuanya jadi enteng Bisa paham sampai disini Tapi kalau saudara Sudah mulai pudar Mengasihi Tuhan Semuanya jadi berat Nah waktu saya renungkan ini Saya lihat hidup saya Saya lihat hidup banyak orang Kristen Maka saya Setiba pada satu titik kesimpulan Adalah ini Lihat gambar ini Menurut saudara Mengapa kasih kita kepada Tuhan Kok makin lama makin pudar ya Benar rasa itu enggak Waktu cinta mula-mula Itu cinta berat Cinta mati Bahkan cinta buta Waktu pertama kali Kita mengalami Tuhan Cinta mula-mula Itu cinta mati Cinta buta Buta yang dimaksud adalah Udah Udah gak ada yang lagi Menarik di dunia ini Kecuali Yesus buat kita Kita gila-gilaan Tinggalin semuanya Kebiasaan buruk Tinggalin Sampai orang geleng-geleng Lihat kita Ini orang kesurupan Atau apa Karena orang itu Nggak kenal Nggak tahu apa yang kita sedang alami Kita ngalami Cinta mula-mula Dan apa yang terjadi Tetapi yang aneh Dengan berjalannya waktu Seringkali Kalau mau jujur Kok makin lama makin pudar Dulu doa pagi itu Semangat sekali Sekarang Jam tidur lebih penting Dari jam doa Itu Aneh sekali Aneh sekali Itu sebabnya Waktu saya renungkan Mengapa Kasih kita kepada Tuhan itu Kok makin lama makin pudar Nah waktu saya renungkan ini Saya bilang gini Tuhan Kalau saya Kasih saya sama Tuhan Makin lama makin pudar Bagaimana Saya bisa punya kekuatan Untuk saya bisa Nyangkal diri Pikul salib Tiap hari Dan lepaskan semuanya Sudah bisa paham Sampai disini Nah waktu saya renungkan ini Maka Roh kudus ingatkan Kebenaran penting ini Lihat ini Sudara sadar enggak Bahwa kita ini Hanya memantulkan Kasih Tuhan Sudara sadar itu Saya makanya Tidak suka Kalau ada orang gini Saya berupaya Untuk mengasihi Tuhan Itu daging loh Sudara Saya ulang Hati-hati Kalau sudara bilang gini Saya berjuang Untuk saya mau Mengasihi Tuhan Lebih lagi Hati-hati Karena itu Seringkali digerakkan Oleh Kekuatan Dagingmu Nah sudara harus Sadar dan akui Bahwa kita ini Hanya memantulkan Kasih Tuhan Sudara bisa paham Sampai disini Dari mana dasar ayatnya Kalau sudara lihat Dalam satu Yohannes pasal 4 Ayat 19 Bilang apa Kita mengasihi Allah Karena Apa sudara Allah Lebih dahulu Mengasihi kita Jadi kemampuan Kita mengasihi Allah Itu kalau Allah Terlebih dahulu Mengasihi kita Sudara bisa paham Sampai disini Itu sebabnya Saya katakan Kita ini cuma Memantulkan Nah kalau Tidak ada Tidak ada Kasih yang Kita rasakan Bagaimana Ada kasih yang Kita bisa pantulkan Sudara bisa paham Nah itu sebabnya Saya mulai Menenungkan ini Bahwa Ternyata Kenapa ada Banyak orang Dulu pernah Mengasihi Tuhan Di awal-awal Tapi kok Kasihnya makin lama Makin pudar Nah ini rahasianya Ternyata Sudara Banyak orang percaya Sedang ngalami ini Lihat ini Malayaki Fasal yang pertama Ayatnya yang kedua Malayaki Fasal yang pertama Ayat yang kedua Tuhan bilang begini Aku Mengasihi Kamu Tuhan ngomong Aku Mengasihi Kamu Firman Tuhan Tetapi kamu berkata Dengan cara bagaimana Engkau Mengasihi kami Saya mau tanya Sama sudara Tuhan lagi ngomong Kepada Orang Israel Pada zaman Nabi Malayaki Pertanyaan saya Kalau Tuhan berkata Aku Mengasihi Kamu Dan mereka Balas bilang Dengan cara bagaimana Engkau mengasihi kami Saya mau tanya Sama sudara Berarti mereka Merasa sedang Dikasihi Tuhan Atau tidak Mereka Sedang meragukan Kasih Tuhan Atau tidak Kalau mereka Meragukan Kasih Tuhan Kira-kira Bagaimana Kualitas Kasih mereka Sama Tuhan Ini penting Ini penting Seberapa Kuat Dan seberapa Hebat Kasih Sudara Sama Tuhan Itu ditentukan Oleh seberapa Hebat Dan seberapa Kuat Tuhan mengasihi sudara Karena kita hanya Memantulkan Nah masalahnya Ada banyak orang Kristen Tuhan bilang gini Aku tuh sayang banget Sama kamu Tapi secara jujur Kita bilang begini Mungkin kita gak pernah Ngomong secara verbal Tapi secara jujur Dipikiran kita bilang gini Emang Tuhan sayang sama saya Terus kalau memang Tuhan sama saya Gimana caranya Saya gak ngerasa Tuhan sedang disayang Tuhan Nah itu sebabnya Ada banyak sekali Orang percaya Sedang mengalami titik ini Nah kalau sudara mengalami titik ini Bayar harga jadi murid Jadi mahalnya Minta ampun Beratnya Minta ampun Nah Ketika saya renungkan ini Maka Ada sebuah pertanyaan penting Apa parameter kita Dalam mengukur Kasih Tuhan Karena parametermu Dalam mengukur Kasih Tuhan Akan menentukan Apakah engkau Mengasihi Tuhan Dengan hebat atau tidak Nah masalahnya adalah Tanpa sadar Kita sedang mengukur Kasih Tuhan Dengan sebatas materi Betul? Kalau Tuhan sayang sama saya Kok berkat Tuhan Jadi seret ya Kalau Tuhan sayang sama saya Harusnya Kelimpahan dong Kok ini pas-pasan ya Berapa banyak Kita selalu mengukur Kasih Tuhan Dengan jawaban doa Saya sudah doa Tiga bulan Minta ini gak dikabul-kabulin Saya jujur pertanyakan Emang Tuhan sayang sama saya Nah sudara harus Hati-hati Karena parameter kita Dalam mengukur Kasih Tuhan Itu sangat penting Sekali Nah waktu saya renungkan ini Maka Ada poin penting Yaitu adalah ini Sudara sadar gak Dikasih Tuhan itu Buat banyak orang percaya Baru sebatas pengetahuan Belum menjadi Kepercayaan di hati Sudara tanya sama Semua orang Kristen Termasuk anak sekolah minggu Tuhan sayang sama kamu Pasti dijawab yes Tapi sayangnya Dikasih Tuhan itu baru sebatas Pengetahuan di otak Paham seperti disini sudara Tapi belum menjadi Sebuah kepercayaan Dan keyakinan di hati Kita sedang ngalami Krisis keyakinan Bahwa kita itu sedang Disayang Tuhan Nah karena apa Karena parameter kita Nah waktu saya renungkan Ini roh kudus singkatkan Pewahyuan yang luar biasa Buat saya Adalah ini Sudara sadar bahwa Bayi rohani Adalah bicara tentang Masa kemudahan Dan bicara dispensasi Sedangkan pertumbuhan Itu masa belajar Untuk taat Saya ulang Bayi rohani Itu identik Dengan kemudahan Dan dispensasi Maaf Pup di celana Gak bakal dipukul Dan dimarahin Kalau saya marahin Yang ngaco Itu orang tuanya Habis bayi Gak bisa pergi Ke toilet sendiri Dispensasi Ganggu Jam tidur kita Apa kita marah Kesel sih Kesel Tapi juga akhirnya Kita ngalah Karena kita tahu Yang namanya Bayi Nah saudara perlu belajar Bahwa Ketika Kita jadi bayi Di hadapan Tuhan Itu masa Kemudahan Dan dispensasi Tetapi Kan saudara Tidak terus Jadi bayi Sudah bisa Paham Sampai disini Saudara ingin Bertumbuh Dan waktu Saudara bertumbuh Saudara sadar Nggak Poinnya adalah ini Lihat gambar ini Lihat baik-baik Saya pikir ini Gambar yang penting Untuk saudara Pahami Saudara harus Paham Bahwa kasih Tuhan Tidak berubah Tetapi Bentuk kasihnya Berubah Saya ulang Saya ulang Ini penting Kasih Tuhan Terhadap kita Itu tidak Berubah Amin Tetapi Bentuk Kasih Tuhan Sama kita Itu berubah Masa kanak-kanak Adalah masa Dimana kita ngalami Kasih Yang menerima kita Tanpa syarat Disitu Kasih karunia Jor-joran Sama kita Kita ngaco Kita dikasihi Diterima Tetapi Saudara perlu Paham Bahwa itu Masa kanak-kanak Tetapi Ketika Saudara mulai Bertumbuh Berarti Saudara masuk Masa pendewasaan Di masa Masuk Masa pendewasaan Kasihnya Berubah Bentuknya Dari Menerima Tanpa syarat Jadi mulai Mendidik Sudah bisa ikuti Saya gak Sampai disini Nah di titik ini Banyak orang Jadi ilfil Sama Tuhan Kita selalu Ngukur gini Dulu Diterima Tanpa syarat Kok sekarang Kok Kayaknya Kok jadi Berat Nah Saudara perlu Paham Saudara masih ingat Pernah punya pengalaman Waktu saudara pertama kali lahir baru Ngalami hadirat Tuhan itu Gampang Sekali Baru Nginjakan kaki Sepuluh langkah Belum nyampe aja Sudah ngalami hadirat Tuhan Terus dilawat Dan kita Dikasihi Tuhan Luar biasa Ngomong Yesus Sekali Itu hadirat Tuhan Seperti nabrak kita Dan peluk kita Tapi waktu Berjalannya waktu Kita teriak Yesus Seratus kali Kok kayaknya Yesus gak datang Datang Saudara perlu paham Waktu masa Kanak-kanak Itu masa dispensasi Tapi Tuhan Mau Waktu saudara Bertumbuh Saudara ngalami Dia bukan cuma Pakai perasaan Tapi harus pakai Iman Nah kalau Saudara gak memahami Ini Saudara kecewa Loh sama Tuhan Kok gak Disayang Saya mau katakan sama saudara Apakah saudara gak disayang Tidak Masanya berubah Nah masa kanak-kanak Kita mengalami Kasih yang menerima Tanpa syarat Tetapi masa pendewasaan Dan adalah Kasih yang mulai mendidik Nah kenapa Sampai Tuhan itu Harus mendidik Saudara Karena Tuhan ingin Saudara masuk Ke sebuah masa Dimana masa apa Saudara Akil Balik Nah karena di akil baliklah Saudara akan menjadi Seorang anak Yang dipercaya Ada banyak orang bilang gini Saya ini ahli waris Kerajaan Allah Tapi kok warisannya Gak cair-cair ya Pak Oh rupanya Nunggu orang tua Mati Pak Masalahnya Tuhan Gak bisa mati Jadi kapan Saudara terima warisannya Saya mau katakan sama saudara Orang dunia Sistem dunia Warisan cair Ketika orang tua meninggal Tapi sistem kerajaan Allah Warisan cair Ketika saudara dewasa Hari ini Kasihnya tidak pernah berubah Tapi bentuk kasihnya Sama saudara berubah Nah kalau saudara Ngukur sama kasih Yang tanpa syarat terus Saudara mulai curiga Saudara mulai Ngerasa gak dikasih Tuhan Padahal saudara Terus dan tetap Dikasih Tuhan Sudah bisa paham Saya pilih disini Nah kalau saudara Sudah ngerasa gak dikasih Tuhan Saudara bisa gak ngasih Tuhan balik Ingat Kemampuan kita mengasih Tuhan ini Karena kita cuma memantulkan Kasih Tuhan Saya buktikan dengan satu ayat Lihat ayat ini Yohanes 19 ayat 25 Dari 12 murid Begitu Yesus ditangkap Semuanya kocar kacir Belingsatan Bubar semua saudara Tidak ada yang tertinggal Dan yang tertinggal Ternyata dari 12 itu cuma Satu Ini murid Yang hebat Pertanyaan saya Kenapa murid ini bisa Sehebat ini Kesetiaannya Lihat baik-baik Yohanes 19 ayat 25 Dan dekat Salib Yesus Berdiri ibunya Dan saudaranya Ibunya Maria Istri Cleopas Dan Maria Magdalena Ketika Yesus Melihat ibunya Dan murid Yang dikasihinya Di sampingnya Berkatalah ia Kepada ibunya Ibu Inilah anakmu Saudara sadar gak Ayat ini harus jadi Pewahyuan buat kita Kenapa sampai Yohanes itu bisa setia Sampai akhir Karena dia Merasa paling dikasih oleh Yesus Kalau saudara Lagi ngalami krisis Keyakinan bahwa Saudara dikasih Tuhan Krisis kesetiaan Sama-sama Tuhan Pasti terjadi dalam hidup saudara Saudara sama-sama Tuhan Jadi hitungan Saudara bilang gini Mau jadi murid Sampai dipikul salib Tiap hari Lepaskan Saudara bilang Enak aja Masalahnya adalah Saudara perlu memahami ini Bahkan Saya diberkati oleh Pahwa Yon dari Joseph Prince Dia bilang begini Murid yang dikasihinya Itu hanya bisa ditemukan Dalam Injil Yohanes Apa artinya Yohanes ngerasa Paling dikasihi Tuhan Dia yang nulis Dia merasa Paling dikasihi Tuhan Padahal sebetulnya Tuhan Kasih sama sebetulnya Tapi Yohanes itu Mengasa Paling dikasihi Tuhan Itu sebabnya Kesetiaan sama Tuhan Yang gila-gilaan Seberapa gila Saudara ikut Tuhan Itu ditentukan Seberapa Angkau menyadari Seberapa gila Tuhan mengasihi Hari ini Saya mau katakan Minggu lalu Ibu Ona cerita Tentang mengasihi Tuhan Saya sempat dengar itu Orang mengasihi Tuhan Tuhan akan terus terang Katanya Tapi waktu saya dengar Kotbahnya sampai selesai Saya bilang gini Pertanyaannya adalah Gimana caranya Untuk saya bisa mengasihi Tuhan Kalau cuma saudara dengar Kotbah kemarin Gimana caranya Saya bisa mengasihi Tuhan Saya mau katakan Saudara tidak perlu Berjuang ngotok Untuk mengasihi Tuhan Saudara perlu berdoa Untuk saudara disadarkan Betapa besar Kasih Tuhan Kepada saudara dan saya Amin Saya tutup dengan slide ini Saya minta pemain musik Bisa siap-siap Saudara sadar Bahwa kasih karunia itu Seperti bahan bakar Jadi kalau saudara bilang Susah Tidak bisa Saudara tidak ngerti Namanya kasih karunia Karena kasih karunia itu Kemampuan yang Tuhan berikan Untuk memampukan kita Tapi ternyata Ada banyak orang berkata Kasih karunia sudah ada Tapi kok masih berat ya pak Ternyata menurut saya Kasih karunia Seperti bahan bakar Tapi kasih kepada Tuhan Seperti oli pelumas Saudara bisa nangkep Ilustrasi saya ini Tanpa oli Walaupun sudah ada bensin Mesin itu Akan gerak Dan oli pelumas itu akan membuat Semuanya berjalan dengan smooth Makanya kalau mobil Olinya bocor Itu bisa turun mesin Dan bisa hancur-hancur Saya mau katakan sama saudara Sudah-sudah diajar tentang pelajaran Kasih karunia Kasih karunia adalah solusi Dari ketidakmampuan kita Tapi apakah cukup kasih karunia Ternyata enggak Kasih kita kepada Tuhan Itu seperti oli Pelumasnya Nah dari mana saya tahu Coba lihat ini 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 Berkata apa Sebab Apa saudara Inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita menuruti Perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu Apa saudara Tidak berat Waktu saya baca ayat ini Saya protes sama Tuhan Saya bilang gini Kayaknya enggak benar di ayat ini Perintah-perintahnya tidak berat Perintahnya ini berat saudara Berat Kalau saudara baca hal kita Baik-baik perintah Tuhan itu Berat-berat Tapi kenapa Dia bilang perintah-perintahnya Tidak berat Ternyata ditentukan oleh Kalimat awal dari ayat ini Sebab inilah Kasih Kepada Allah Saudara sadar Kalau lagi jatuh cinta Semuanya jadi ringan Orang yang enggak lagi jatuh cinta Lihat kita ngelakuin itu Mereka geleng-geleng Berat banget Tapi buat yang ngalami Kasihnya Lagi jatuh cinta Semua yang kelihatan Buat orang berat Jadi tidak berat Apa Rahasia Penyangkalan diri Saudara harus mulai memahami Kasih Tuhan Tidak pernah berubah Bentuk Kasihnya Atas kita Yang berubah Disesuaikan Dengan level Pertumbuhan kita Selamat Membayar harga Menjadi seorang Mori Dises Menjadi seorang Bersama Bersama Terima kasih.